Intro Hai hai sahabat Sapi Bagus Jumpa lagi di channel kesayangan kita Sapi Bagus TV Gimana kabarnya? Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya Nah hari ini kita akan bahas tentang kondisi peternakan sapi di negara Bangladesh Sahabat udah tau belum sih Bangladesh itu peternakannya seperti apa sih? Nah kalau belum cocok banget nih Yuk kita simak video berikut ini Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channelnya Dan nyalakan loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Sapi Bagus TV Bangladesh adalah salah satu negara yang terletak di benua Asia Selatan Dan berbatasan langsung dengan negara India Yang merupakan negara asal nenek moyang sapi jenis berahman Pemeliharaan sapi di Bangladesh Hampir sama dengan sapi-sapi yang diternakan di negeri kita Dimana sebagian besarnya dikandangkan dan diikat dengan tali Proses pengembang biakan dan pengemukannya Dilakukan oleh peternak-peternak skala menengah kecil di pedesaan Sapi-sapi yang diternakan di Bangladesh Bangladesh juga diberi pakan hijauan berupa rumput Limbah pertanian dan limbah pengolahan pangan Seperti ampas tahu, ampas tapioca, dan lain sebagainya Hanya saja bentuk kandang di negara Bangladesh Sedikit berbeda dengan kandang yang ada di Indonesia Mereka menyediakan tempat pakan semacam bak mandi Di depan kandang sapi Untuk meletakkan pakan baik yang kering maupun yang basah Populasi terbanyak adalah jenis sapi Brahman Tetapi saat ini, sapi-sapi tersebut sudah banyak disilangkan Dengan jenis sapi luar Seperti Fresian Hallstain Limousin Simental Angus Dan lain sebagainya Proses persilangan ini Banyak dilakukan dengan cara inseminasi buatan Atau kawin suntik Dan akan menghasilkan banyak bangsa sapi baru Di negara Bangladesh Harga sapi relatif lebih murah dan terjangkau Dibandingkan dengan negara Indonesia Karena posisi negara mereka yang sangat dekat dengan negara India Yang terkenal sebagai salah satu negara Dengan populasi sapi terbanyak di dunia Hal ini memudahkan Bangladesh untuk mendapatkan pasokan sapi Lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia Nah, seperti halnya di Indonesia Daging sapi Bangladesh juga tidak hanya dijadikan sebagai konsumsi harian Tetapi juga musiman Seperti pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri Karena mayoritas penduduk negara Bangladesh adalah kaum muslim Sama seperti negara Indonesia Nah, di Bangladesh juga terkenal adanya kontes-kontes sapi premium Karena sapi-sapi ini akan semakin terangkat harganya Ketika memasuki musim Idul Adha atau musim kurban Mereka akan melakukan transaksi penjualan sapi-sapi Melalui para pedagang yang ada di pasar sapi Baik yang ada di dalam maupun di luar daerah Selain di jadinya, kita akan melakukan transaksi penjualan sapi-sapi Menjadikan sebagai penghasil daging dan susu Sapi-sapi yang dipelihara di negara Bangladesh Juga banyak digunakan sebagai sapi pekerja Seperti membajak sawah, menarik gerobak, dan mengangkut barang-barang di pedesaan Wah, ternyata gak beda jauh ya sama di Indonesia Bagi sahabat-sapi bagus yang membutuhkan sapi-sapi Dan konsentrat untuk pakan ternaknya Bisa langsung menghubungi sapi bagus farm di kontak persen berikut ini ya Nah, itu dia kondisi peternakan di negara Bangladesh Yang ternyata tidak beda jauh ya dengan negara Indonesia Menurut kalian gimana guys? Jangan lupa mampir ke komen ya Sekian dulu video kali ini Jangan lupa like, komen, dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam, sapi bagus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya